Polres Polopo mengadakan aksi donor darah serentak dalam rangka memperingati hari jadi Humas Polri ke-79. Kegiatan ini digelar di Aula Tantia Sudirajati pada selasa 29 Oktober 2024 dengan mengusung tema 73 tahun mengabdi untuk negeri Humas Polri presisi menuju Indonesia Maju. Donor darah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial sekaligus membantu memenuhi stok darah di wilayah kota Palopo. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Polres Palopo di antaranya Kapolres AKBP Syafi'i Nafsikin, Kabakren AKP Syamsuddin, Kasat Bin Mas, Kasat Lantas, serta Kasihumas AKP Supriyadi. Staf dari Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Palopo turut hadir untuk membantu proses donor darah ini. Kasihumas Polres Palopo AKP Supriyadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polres Palopo terhadap sesama. Donor darah tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dan berbagi. Dalam rangka hari ulang tahun, kumas yang ke-73, mana hari ini kumas mulai dari tingkat Mabes, Polda dan Polres jajaran meraksanakan donor darah serentak dalam rangka hari ulang tahun ke-73. Termasuk, ya termasuk itu karena darah itu sangat dibutuhkan, khususnya pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Sementara itu, Yerjun dari Divisi Teknis PMI Palopo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polres Palopo atas partisipasi mereka dalam aksi donor darah ini. Yerjun juga menegaskan bahwa PMI Palopo saat ini mengalami kekurangan stok darah untuk semua golongan. Ia berharap aksi ini sekaligus dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berdonor dan membantu mengatasi kebutuhan darah yang mendesak. Jadi kami dari PMI sangat berterima kasih atas kegiatan ini, semoga ke depannya bisa berlanjut. Darah yang dikutikan saat ini, semuanya golongan darah, karena kami dari PMI masih kekurangan stok darah. Jadi mudah-mudahan ke depannya dari pihak instansi, dari pihak kampus sekolah, dari pihak TNI juga melakukan kegiatan golongan darah. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.